Perceraian sangat sering terjadi di usia pernikahan 1 hingga 5 tahun. Kenapa? Ini bukan sok tau ya, saya menangani banyak menghadapi kasus seperti itu. Di usia pernikahan 1 hingga 5 tahun banyak terjadi perceraian. Ada beberapa penyebab. Penyebab pertama adalah begini, teknis ya, mohon maaf ini agak belak-belakan. Menikah, istri hamil, ini kamu sudah dewasa, saya anggap kamu sudah dewasa, ini gak ngomong pornografi atau apapun. Ini untuk seks edukasi buat kita semua. Istri hamil setahun atau habis lahiran gitu ya. Sangat jarang perempuan kalau lagi hamil itu punya napsu seks yang stabil, yang cukup. Apalagi setelah lahiran capek harus nyusuin anak, semalaman begadang, ya mungkin suaminya tidur di sofa supaya gak terganggu, supaya tidurnya nyak gitu. Itu hormon semua terganggu, energi kacau gitu ya, kesehatan juga. Sangat jarang perempuan masih ada napsu seks. Ya, oke. Itu satu. Yang kedua, sangat jarang ada wanita yang bisa tetap sesabar dulu. Karena ketika lagi hamil itu ada gangguan hormon, gangguan emosi. Sangat jarang ada wanita yang tetap bisa sabar gitu loh. Jarang banget. Akhirnya sama suami apa? Marah-marah, mudah tersinggung. Ya. Apalagi waktu masa-masa menyusui, masa-masa membesarkan anak, tengah malam terbangun bikin susu dan lain sebagainya misalkan. Oh itu sangat jarang ada wanita yang tetap sabar. Nah, dua hal ini nih kita perhatikan. Pertama soal seks, kedua soal kesabaran. Banyak laki-laki yang gak paham soal psikologi dan soal hormonal, soal biologis juga, akhirnya salah paham. Istri gue itu ya ternyata ya, udah berubah dia sekarang, jahat dia sekarang. Gue itu nomor sepuluh, anak nomor satu. Kayaknya gue nikahin salah orang nih. Gue salah nih nikahin dia nih. Bukan salah, kamu tuh gak ngerti ilmu psikologi. Sorry saya belak-belakan ya. Gini loh, istri kamu tuh lagi capek. Ya. Kamu disuruh jadi dia satu jam pun belum tentu mampu loh. Jangan satu hari, satu jam aja jadi dia coba. Maka di Jepang tuh, saya pernah baca ya. Itu ada dua versi tuh. Pertama, laki-laki tuh ditempelin sebuah teknologi gitu, kayak alat apa gitu, biar ngerasain hamil kayak gimana. Ada lagi, yang ditempelin alat supaya ngerasain laki-laki tuh kalau lahiran gimana rasanya. Biar laki-laki punya sensasi rasanya perempuan lahiran tuh gimana. Supaya ngerasain empatik dikit sama perempuan gitu loh. Jadi kalau kamu berkata bahwa istriku tuh berubah, bukan berubah, dia lagi capek. Apalagi suka dibanding-bandingkan. Aku nyesel nikah sama istriku. Semenjak menikah tuh, semenjak punya anak, semenjak hamil, aku kok kayaknya gak dipeduliin gitu. Marah-marah aja terus. Seks juga gak diladenin lagi gitu. Beda sama si mince, mungkin temen kantornya gitu kan. Oh si mince pengertian, menghargai, sabar sama aku. Ya iyalah bedalah, mince kan gak capek, mince kan gak habis lahiran, mince kan gak lagi hamil, beda dong. Kamu gak bisa bandingin dua wanita begitu. Gak bisa bandingin apa, apel sama pir, beda. Loh, kan dia perempuan, istriku perempuan, apel sama apel, tetap apel sama pir. Kenapa? Beda. Sang sama perempuan emang, tapi istrimu apel dia pir. Kenapa? Kondisinya beda banget total. Dia happy-happy, dia cuma bawa badan sendiri. Masih jomblo pula, gak ada beban kehidupan. Dan dalam rangka dia tuh mau dapetin kamu. Dia godain kamu, lagi masa-masa promosi. Orang kalau lagi masa promosi, akan berbaik hati, akan pasang topeng gitu loh. Ya beda lah. Sorry ya, kalau kamu sama si mince, akhirnya mohon maaf menikah lagi, tetap akan sama. Akhirnya mince-mince lainnya. Karena sama mince, ketika nanti hamil atau lahiran juga akan hal yang sama. Dua hal ini ya, mengapa di tahun pertama pernikahan sampai tahun kelima banyak terjadi perceraian. Karena suami salah paham, istriku berubah, istriku jadi jahat, istriku gak saing aku lagi. Enggak, cukup tahan-tahan lah sampai anak tuh SD. Kalau anak sudah SD, udah gede, kalian bisa pacaran lagi. Karena capeknya udah berkurang banget, udah me time. Banyak loh istri-istri tuh sharing gini. Enak, anak gue udah gede, makan tinggal sediain, makan sendiri. Mandi, mandi sendiri. Udah enak sekarang, gue bisa me time, bisa menikmati hidup. Banyak kisah tragis ya. Usia tiga tahun pernikahan kan suami selingkuh tuh. Bahkan menikah lagi, menceritakan istrinya. Kasian banget. Si istri pun, wanita ini membesarkan anak sendirian. Anak udah besar, akhirnya tetap single parent. Ini wanita jadi wanita karir. Ketika suami liat mantannya ini. Kok jadi cantik banget istri, mantan istri gue ya. Cantik banget dia sekarang. Aku liat dia lebih bahagia gitu. Aduh pengen balikan, cuman malu. Gini, dia tuh udah gak capek. Dia bisa kembali lagi jadi wanita yang sehat emosinya. Yang sabar, yang cantik lagi bisa merawat diri lagi. Tolong bertahanlah di lima tahun di awal. Atau enam tahun, tujuh tahun di awal. Istrimu tuh lagi capek. Kasian dia. Kamu gak bisa ngarep dia tuh bisa sabar sama kamu. Kita laki-laki deh ya. Kita lagi capek juga sama. Jangan-jangan capeknya kita lebih parah. Kita lagi capek tuh bisa marah-marah gimana. Istrimu masih mending mah. Cuman sekedar mencuekin. Atau cuman mengabaikan. Atau cuman nada tinggi sedikit. Kita mungkin lebih parah dibanding dia. Kalau kita lagi capek. Soal seks, saya ingin bicara belak-belakang. Saya tahu kebutuhan laki-laki sudah menikah. Kata seorang pakar seks soloh ya. Saya hanya mengutip. Laki-laki sudah menikah. Katanya seminggu harus dapat dua kali jatah seks. Tapi gini loh. Mari realistis. Ketika istrimu lagi hamil. Gak mungkin bisa segitu. Habis lahiran. Gak mungkin. Malah banyak laki-laki tuh dianggurin dua bulan sekali baru dapat jatah. Ini untuk seks edukasi ya. Demi kebaikan kita. Karena ini kalau gak dijabarkan nanti kesalahpahamnya banyak. Oh istriku tuh. Udah gak punya nafsu sama aku. Udah gak ingin melayani aku. Bukan itu loh. Bukan. Moodnya gak dapet. Hormonnya lagi gak mendukung. Dan secara biologis juga. Saya ingin beritahu kamu belak-belakan ya. Banyak laki-laki jajan di usia-usia pernikahan ini. Beneran. Habis lahiran istri kan sibuk jaga anak. Malam-malam begadang. Anak-anak rewel. Ngompol lah apalah gitu. Besok malamnya suami bilang. Sayang minta dong udah lama nih gitu. Terus dia bilang. Gak capek. Walaupun sebenarnya istri gak boleh ngomong gitu. Sebaiknya istri tuh ngomongnya begini. Sayang pengen sih. Cuman besok ya. Lebih enak begitu. Karena laki-laki gak bisa yang. Gak capek. Aduh. 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 Yang ngomongnya yang baik. Sayang pengen sih. Cuman besok ya. Nah gitu. Besoknya kalau gak capek gitu. Ngomongnya yang baik. Laki-laki gak bisa yang. No. Gak capek. Gak ngantuk. Gak boleh. Laki-laki masa hancur. Harga dirinya gak dihargai. Semua orang butuh dihargai semua. Tapi laki-laki soal ini. Jangan di reject. Ditolak sedemikian rupa. Tapi tetap dua belah pihak lah. Istri ngomongnya tetap bahasanya diatur. Jangan yang terlalu absolut seperti itu. Ngomongnya sayang pengen sih. Cuman besok ya. Semoga besok gak capek. Kan enak dengernya. Tapi dari sisi laki-laki juga harus mengerti. Sabarlah. Sabarlah. Tetap minta-minta. Ngomong yang baik. Kau gak dapet sabarlah. Beliau lagi capek. Andai ada teknologi. Yang bisa membuat kamu jadi istrimu satu jam aja. Kamu gak akan betas satu jam. Di mesin itu. Di mesin itu tuh. Andai kata ada mesinnya. Kamu akan bilang. Keluarkan aku. Aku gak sanggup satu jam. Ini masih 40 menit gak kuat. Pengen keluar. Aku gak sanggup jadi dia. Satu jam kamu gak akan sanggup. Bayangin semalaman gak tidur. Netein anak. Bayangin. Baru bisa dapet tidur satu jam. Aduh. Gak enak banget. Ini otak kayak kaget tau gak. Lagi tidur enak. Ngek. Kayak kaget. Kayak kena setur. Gak enak. Bangun pagi. Nyiapin apa. Untuk mandi anak. Nyiapin apalagi. Makannya pun dipikirin. Karena anak udah usia 2-3 tahun kan. Nanti makannya khusus tuh gak bisa. Yang dikasih rendang. Kasih rawan setan. Gak bisa tuh. Dikasih yang. Buah entah diapain gitu ya. Sayur di. Ya saya gak terlalu persis begitu tau. Tapi ada makan khusus bayi gitu. Yang dipikirin tiap hari. Pagi makan apa sih. Makan apa sih. Makan apa. Karena kadang-kadang ibu-ibu tuh udah gak bikin diri sendiri. Gak gampang loh jadi beliau. Sabar sampai 6-7 tahun pernikahan. Nanti bisa pacaran lagi kalian. Wahai nona-nona yang belum menikah. Saya beri kamu sebuah pencerahan ya. Banyak laki-laki tuh jajan di luar. Tanpa sepengetahuan kamu. Di masa-masa kamu hamil atau di masa lahir. Udah lahiran. Karena dia minta kamu gak kasih. Dia minta kamu gak kasih. Atau kamu kasih tapi kamu hanya ala kadarnya. Hanya sekedar kewajiban. Tapi dia tahu kamu gak. Gak bener-bener all out. Sehingga dia gak dapat secara batin. Saya beritahu ini supaya kamu hati-hati. Tetap usahakan. Tetap diusahakan. Suami minta usahakan. Kalau memang lagi gak bisa banget. Lagi capek ngomong baik-baik. Sayang besok ya. Aku pengen sih. Tetap menyatakan kamu pengen. Supaya dia tetap merasa. Oke. Dia masih dihargai. Ya. Demikian saja. Apa yang menjadi penyebab. Terjadi perceraian. Kenapa? Karena banyak laki-laki gak sanggup bertahan. Gak sanggup mengerti. Bahwa itu masalah hormonal. Masalah biologis. Masalah psikologis. Bersabarlah. Karena gak gampang jadi istri kamu. Semoga pernikahan kalian langgeng. Dimudahkan selalu. Banyak kebahagiaannya. Ya. Terakhir. Sebelum mau bercerai. Tolong mediasi ke psikolog dulu. Mediasi. Perceraian itu tidak sah. Kalau kamu tuh gak ada usaha dimediasiin. Oleh konsulor pernikahan. Karena banyak orang gak jadi cerai ketika dimediasi. Duduk bertiga nih. Itu banyak terjadi penenteraman disitu. Dimediasi. Kenapa gak bisa ngomong berdua? Karena nadamu tinggi. Ya ada berantem terus. Kalau gak ada mediator gak bisa. Mediator sanggup melihat secara netral. Memberitahu. Oh begini. Oh begitu. Ya cuman kan orang kita kan apaan sih? Enggak udah batas kesabaran gue. Eh tunggu dulu dong. Enggak belum usaha. Gitu. Tuhan ingin kamu tetap langgeng. Melalui bantuan seseorang. Aku bukannya promosi. Enggak. Cari konsul pernikahan terdekat di kotamu. Ya. Mohon subscribe Kuliah Psikologi. Terima kasih banyak. Sudah berkenan nonton. Dan sudah subscribe Kuliah Psikologi. Semoga video saya semua ini bermanfaat bagi kamu. Dimudahkan bahagiamu. Dilansiarkan semua urusanmu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.